Intro Kembali lagi di WB Waktu Indonesia Berkantar Nah kita masih membahas seputaran apatis Bener kan Cak? Ya Rasa cuek Nah apatis itu sendiri ada ga sih Cak? Ciri-ciri khususnya Cak orang misalnya Kita bisa tau nih kalo ciri-ciri begini Pasti dia nih orangnya apatis Oh ada dan Ada dong Ada dong Jangan adodang Ada dong Ada dong Ciri-ciri orang apatis Ini perhatikan baik-baik Rata-rata orang apatis punya ciri yang pertama Kalo dipanggil dia ga mau nolai Kalo dipanggil dia ga mau nolai Kenapa dia ga Masa orang apatis kalo dipanggil dia ga mau nolai Karena dia nolainya kalo dipanggil namanya Masa orangnya Eh dia 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 Lo ga mau nolai Ini apatis Ya iyalah Bapak ga katanya Pak dipanggil dia Namanya Nabila bukan dia Cak Nabila Kalau dipanggil namanya Kalau dipanggil namanya boleh Oh Pengepenggalan Dia Dia ga mau nolai Nah itu kita bisa paham Aga masuk akal Nah kalo namanya pas kebetulan dia Nolai juga dia Pusing Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih saudara Sudah dibantu Tepuk tangan Luar biasa Apa lagi ciri cirinya Cak Biar semakin mengerti mereka Ini cari ciri paling utama Ciri paling utama itu Orang cuek atau orang apatis itu EGP EGP Emang gua pikirin Emang gua pikirin Males Males mikir maksudnya Pak Hah Males mikir gitu Engga emang gua pikirin Jadi dipikirin maksudnya Ini emang gua pikirin Sampai mulai kemarin Sampai sekarang Oh gua pikirin Apa Oh lagi lagi cari Nadanya Pak Nadanya Emang gua pikirin gitu Berarti dia ga memikirkan Bukannya Emang gua pikirin Bukan Itu nada Kalo dalam bahasa Indonesia yang benar itu namanya Intonasi Apa anginya nasi tanpa si inton Tapi Sebentar nih Saya punya temen juga nih Cak Yang katanya tuh dia itu Sering disebut apatis sama temen-temennya Oh Tapi ga pernah pingsan kan Engga Boleh Dia dipanggil kesini aja Cak Boleh boleh silahkan Langsung saja kita panggilkan Ini dia Vita Anggriani Yeay Apa kabar kita? Alhamdulillah baik Ini lagi sibuk apa sekarang? Aku sekarang lagi sibuk FTV-an aja sih Oh udah Lagi ga sinetron-sinetron gitu? Lagi stop dulu? Engga lagi break sekarang Jadi lagi FTV-an-FTV-an aja Harga Vita mulai duduk dulu nih Oke Mau bertanya silahkan Kalo ada pertanyaan undek-undek apa silahkan Nah boleh langsung Vita ditanyain Ya aku pengen nanya sama Ca Lontong Ya boleh boleh Ca Lontong ini motivator yang terkenalkan Pasti Jadi pasti bisa ngasih jawaban yang baik Kayak gitu kan Temen-temennya sering ngadain acara bakti sosial Nah itu setiap bulan Ca Tapi Aku tuh Udah jarang ngikutinnya Soalnya ya biasa Lagi sibuk syuting Pas banget lagi sibuk syuting Terus Yaudah temen-temen saya tuh ngecap saya Sebagai Apatis Katanya Nah gimana nih Biar Biar saya tuh gak dicap lagi sama temen-temen saya Sebagai Apatis Sepertinya sederhana masalahnya Tapi ini gak rumit Gimana sih Jadi Acara bakti sosial Kamu sering gak bisa ikut Karena ada kesibukan syuting Akhirnya kamu dicap dianggap Apatis Apatis Kira-kira gimana Ca Ini butuh pendekatan Oh ya oke silahkan Ca Jadi begini adik ya Cicit Ca Tumen duduk Ca Oh capek aja Gak tau tiba-tiba capek Jadi begini David Iya Sebenernya ini masalahnya sederhana Kalau saya boleh bantu Nah itu gini gampang Oke Kamu tidak perlu Menanggepi orang yang menganggap kamu apatis Hanya gara-gara tidak bisa Dateng di acara bakti sosial Yang penting untuk menghindari Supaya kamu gak dianggap cuek Kamu gak dateng gak apa-apa Iya Yang penting kamu ikut pulang Gimana sih pak Gak dateng pak-bapak tapi ikut pulang Pak Bapak ini yang Nona ini siap Nona ini ini Nona ini bukan jelangkung pak ya Gak dateng Gak dateng lagi Bagaimana logikanya orang yang tidak dateng Tapi ikut pulang Dia tidak dateng tapi ikut pulang Ini kebahagiaan saya semakin habis lho pak Ini saya kasih contoh Maaf saya harus menjelaskan ke banyak orang Dianya udah ngerti yang lain belum muti Oke Jadi gini Ada yang acara yang kita tidak datang Ya Tapi bisa ikut pulang Cara apa? Ini saya yakin tidak ada Sebentar Bisa yakin tidak ada Kalau calon dong memberikan sebuah statement pasti ada Pasti ada penjelasannya Apa ca? Ini contohnya Contohnya Sederhana aja misalnya ada keundangan nikahan Ya kan Pasti jamnya jelas dong itu Ya 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 Jam sepuluh sampai jam dua belas siang misalnya Ya Anda gak sempat dateng Ya Sempatkanlah kira-kira jam dua belas Ketempat itu masuk parkiran pulang lagi Jadi kita dateng pas acara pulang Nah kita gak dateng di acara itu Kita Tapi kita bisa pulang bareng sama orang yang Benar 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 Jadi orang yang bilang kesannya kita pulang ke acara itu Kesannya kita pasti pasti ya Caya Dateng gitu ya menghargai undangan Jadi kalau ada yang nanya Kamu gak dateng Eh siapa bilang Tanya itu Pas pulang bareng kok Wah Capa yang begitu sekali lagi ada ke acara-acara Ada saksinya Ini karena semakin memanas kita akan lihat nanti Jawabannya seperti apa Maka jangan kemana-mana tetap di WB Works Indonesia Kalau saran saya Kamu punya pacar yang orangnya sebenernya peling-pelan Anda sendiri juga tidak tegas Udahlah Mending sebelum pacaran Mending bubar Bapaknya terjak kok Busu bubar Pak Bapak ini terima kasih sekali loh Pak Ada orang tidak datang tapi ikut pulang Sekarang juga sebelum pacaran kita bubaran Bapak maunya apa Bapak 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 Bapak